Wi-Fi 6, katanya speednya tuh kenceng banget. Tapi buat apa? Secara internet kita paling cuma 30 MB, ya kan? Halo semua, Jun dimana? Wi-Fi 6 udah hampir jadi standar baru. Hampir semua gadget keluaran sekarang udah support Wi-Fi 6. Secara teori, Wi-Fi 6 ini punya speed hampir mencapai 10 GB per second. Tapi kalau namanya Wi-Fi, angka tadi biasanya adalah angka up to. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan speednya tidak akan pernah bisa mencapai 10 GB per second. Nah, kali ini saya punya satu router canggih dari Asus namanya adalah RTA-X82U. Dia mensupport dual band 2,4 GHz dan 5 GHz dengan speed mencapai maksimum 5.400 Mbps. Ini adalah router yang harganya nggak murah, bre. Jadi kalau kamu di rumah cuma pakai internet dan jaringan yang nggak terlalu ribet, maka router ini bisa dibilang terlalu mahal. Tapi dengan sekelas barang ini aja, speednya hanya maksimum mencapai 5.400 Mbps. Cuma setengah dari theoretical speed yang bisa mencapai 10 Gbps. Tapi buat apa juga kita punya router dengan speed 5.400 Mbps, sedangkan internet kita rata-rata di Indonesia itu hanya 30 Mbps. Buang-buang uang kan? Jangan buru-buru. Kalau kita bicara tentang Wi-Fi, sebenarnya kita bukan cuma bicara tentang internet, tapi kita bicara tentang jaringan, tentang transfer data antar device. Dari PC ke PC, PC ke laptop, laptop ke HP, dan segala macem. Jadi bukan cuma tentang internet, tapi tentang saat kita ngopi data, mindahin foto, mindahin dokumen, mindahin film, dan segala macem. Dengan kecepatan 5.400 Mbps ini, secara teori, berarti dia punya transfer rate antar device itu maksimum bisa mencapai sekitar 600 Mbps. Artinya kalau kamu punya satu file dengan ukuran 6 Gbps, kamu transfer dari PC ke laptop, cuma butuh waktu sekitar 10 detik. Cepat banget kan? Nah, pertanyaannya adalah, dengan kecepatan internet kita yang lambat, dan dengan transfer speed yang dimiliki oleh router ini, apakah kita udah butuh teknologi Wi-Fi 6? Tadi kita udah singgung tentang transfer rate, di mana data 6 Gbps itu bisa ditransfer dalam waktu kurang lebih 10 detik doang. Jadi transfer ratenya sekitar 600 Mbps. Apakah bener-bener hal itu bisa tercapai? Ada banyak hal yang harus kamu perhatikan saat kamu akan membangun sebuah jaringan, terutama yang menggunakan teknologi Wi-Fi 6 ini. Yang pertama, dan harus kamu pertimbangkan adalah soal bottleneck. Masih ingat bottleneck? Jadi kalau ada dua device bekerja bersamaan, maka kecepatan yang bisa mereka capai adalah mengikuti kecepatan device yang terlambat. Artinya, walaupun secara teori, router ini mampu men-transfer mencapai 600 Mbps, tapi kalau ternyata motherboard kamu atau laptop kamu tidak support Wi-Fi 6, maka kecepatan 600 Mbps tadi tidak akan pernah bisa tercapai. Kalau ternyata laptopnya cuma mampu 100, maka yang kamu dapat speednya juga cuma 100. Terus kalau misalkan Wi-Fi dari PC atau laptop sudah bisa men-support 600 Mbps, tapi ternyata storage drive yang kamu pakai cuma hard disk yang mentok di 120 Mbps, maka speednya juga akan tertahan di 120 Mbps. Jadi dalam hal ini, kalau kamu mau membangun jaringan dengan high speed, semua device-nya harus sudah support. routernya sudah bisa 600 Mbps seperti ini, kemudian Wi-Fi receiver dari PC, terus laptop, HP, dan segala macam juga harus mampu 600 Mbps. Kemudian storage drive-nya juga harus mampu 600 Mbps. Transfer data menggunakan router Asus RT-AX82U ini ke dua buah PC yang sudah men-support Wi-Fi 6. PC pertama saya menggunakan motherboard Asus ROG Crosshair 8 Extreme yang sudah menggunakan Wi-Fi 6E. Dia menggunakan koneksi 2x2. Nah, 2x2 ini ternyata punya maksimum transfer rate cuma 2400 Mbps. Cuma 2400 Mbps itu sudah kencang banget loh bre. Nah, untuk motherboard kedua saya menggunakan Gigabyte B550i Aorus Pro AX. Dan dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 yang ternyata transfer speed maksimumnya juga tertulis 2400 Mbps. Dari sini aja kita sudah bisa lihat bahwa ternyata bottleneck-nya ada di motherboard. Bukan ada di routernya. Routernya berarti sudah canggih banget bre. Jadi dari kecepatan maksimum 5400 Mbps, di mana sebenarnya ini adalah dual band, artinya dia adalah kecepatan gabungan saat jalan di 2.4 dan 5 GHz. Tapi sebenarnya mereka jalan sendiri-sendiri. Jadi kalau kamu konek di frekuensi 5 GHz, kamu bisa dapat kecepatan 4800 Mbps. Tapi kalau konek di 2.4 GHz, kurang lebih speed yang kamu dapat cuma sekitar 600. Di total 5400. Dan ternyata hal ini masih tercekik lagi, karena motherboard-nya hanya mampu 2400. Gimana dengan storage? Dengan transfer rate mencapai 2400 Mbps, artinya aktual speed yang kamu dapat sekitar 300 Mbps. Jadi untuk storage drive, kamu minimum wajib menggunakan SSD SATA. Karena SSD SATA bisa sampai 600 Mbps. Jadi udah cukup lah. Nah, untuk storage yang saya gunakan di kedua motherboard ini udah pake NVMe. Jadi gak akan ada masalah bottleneck di storage drive-nya. Nah, sebelum kita cek hasil transfer speed aktualnya, kita lihat dulu status dari Wi-Fi yang terkoneksi di masing-masing PC ini. Kita bisa lihat bahwa mereka terhubung di frekuensi 5 GHz. Dan di sini, speed yang didapat ternyata hanya 1201. 1200 Mbps untuk transmit dan untuk receive. Angka ini tidak selalu sama. Saya bisa dapet angka maksimum 2400, tapi tidak selalu bisa muncul. Bahkan bisa dibilang jarang banget muncul. Kalau saya perhatiin, angka 2400 bisa muncul hanya kalau tidak ada device lain yang terkonek ke router ini. Jadi kalau cuma 2 PC ini doang yang terhubung ke router ini, baru angka 2400 tadi bisa muncul. Begitu ada device lain yang konek, ada HP yang konek, laptop yang konek, langsung angka yang muncul itu akan stabil di kurang lebih 1200. Dan ini adalah angka yang akan saya pegang untuk pengujian kali ini. 1200 Mbps maksimum untuk transfer rate. Dan saat dipraktekan, ternyata angka maksimum yang kita dapat hanya 700 Mbps. Berarti angka aktual yang kita dapat sekitar 70 Mbps data yang bisa ditransfer antar PC menggunakan Wi-Fi 6 ini. Jadi gila banget nih tentang Wi-Fi 6. Angka teori yang mencapai 10 Gbps ternyata harus tercekik dengan router yang mampunya hanya 5400. Tapi lebih gilanya lagi, masih tercekik lagi dengan motherboardnya yang hanya bisa 2400 maksimum. Dan perlu kamu catat, ini adalah motherboard high-end. Harganya mahal banget. Jadi kalau kamu pakai motherboard lain, yang harganya lebih murah, atau laptop lain yang mungkin bukan laptop high-end, dan dia bilang bisa Wi-Fi 6, cek lagi di manual booknya. Wi-Fi 6-nya bisa mencapai berapa Mbps. Dan ternyata angka ini pun masih cuma sekedar teori. Pada prakteknya, hanya bisa tercapai kalau nggak ada device lain yang terhubung di routernya. Dan kalau ada yang terhubung, angkanya jadi separuh. 1200 Mbps. Dan ternyata setelah dipraktekin, hanya mentok di 700 Mbps. Bayangin, dari 4800 kemampuan routernya, turun hanya jadi sekitar 700 Mbps. Apakah ini artinya nggak worth it untuk kita beli router semahal ini? Ini harganya sekitar 3,5 jutaan. Sabar dulu. Kalau kita lihat tadi angka teori, ternyata nggak bisa seindah yang kita bayangkan, dan hanya bisa mentok di 700. Itu ternyata udah kenceng banget, bre. Jadi saat transfer, saya dapat 70-75 Mbps. Itu kalau saya pakai Wi-Fi yang bukan ini, bisa dapat speed 10 aja, udah untung banget. Artinya, dengan saya keluar duit 3,5 juta ini, saya bisa dapat speed kurang lebih 7-8 kali dibandingkan router Wi-Fi biasa. Ditambah lagi, dia juga udah punya LAN port 1 gigabit. Ini yang asik banget. Karena motherboard sekarang biasanya udah standar minimumnya 1 gigabit. Jadi begitu kamu colokin ke router 1 gigabit kayak gini, transfer speed via LAN, kamu bisa dapat speed stabil sekitar 110 Mbps. Udah kenceng banget. Tapi sekali lagi, pastiin bahwa PC laptop kamu, LAN portnya juga udah 1 gigabit. Kemudian, dia udah jalan di dual band. Bisa di 2,4 giga dan juga di 5 giga. Ini ternyata mempengaruhi kecepatan internet dengan sangat signifikan. Jadi di studio, internet saya itu lemot-lemot gimana lah ya? Lemot-lemot banget gitu. Speednya nggak stabil dan nggak stabilnya itu di angka yang redah banget. Nah, waktu saya tes pakai ini, itu saat jalan di 2,4 giga, dia cuma dapat speed sekitar 5 Mbps. Malu banget ya sih. Tapi begitu jalan di 5 giga, itu bisa dapat speed 2 kali lipatnya. 10-11 Mbps. Jadi dual band ini, bener-bener bisa meningkatkan kecepatan internet dengan sangat signifikan. Udah gitu, router ini juga dilengkapi dengan teknologi MUMIMO. Multiple user, multiple input, multiple output. Gampangnya adalah, kalau router biasa tanpa teknologi ini, dia bisa terkoneksi dengan banyak device. Tapi untuk berkomunikasi, mereka cuma bisa satu-satu atau dua-dua. Nah, dengan router ini, dia bisa berkomunikasi dengan banyak device di saat yang bersamaan. Udah gitu, ada lagi yang namanya game mode. Jadi kalau kamu aktifin game mode di HP kamu, waktu lagi main game online, maka HP kamu akan mendapat prioritas bandwidth yang lebih gede, dan latency yang lebih rendah. Dan kalau kamu pakai PC, dengan connection LAN, di sini juga ada LAN port yang udah game mode. Jadi untuk LAN port pertama, itu akan mendapatkan prioritas bandwidth gede dan latency yang rendah untuk main game online. Dan fitur itu tadi, nggak akan bisa kamu dapat kalau kamu pakai router Wi-Fi bawaan dari provider internet kamu. Selain itu, masih banyak fitur canggih lain yang ada di router ASUS RTA-X82U ini. Ada Parental Control, ada Air Protection Pro, ada malicious website blocker. Kamu juga bisa setting VPN langsung dari router ini. Kemudian dia juga udah support link aggregation. Jadi kalau kamu pakai NAS, wah ini bisa asik banget. Transfer datanya bisa lebih lancar dengan menggunakan link aggregation. Nggak ada ngantri-ngantri lagi kalau kamu mentransfer data di saat yang bersamaan dari 2 PC atau lebih. Jadi sekali lagi, Wi-Fi 6 ini bukan hanya soal internet. Untuk dual band, udah jelas, internet kamu akan jadi lebih kencang. Tapi di luar itu, kamu dapat banyak keuntungan lebih. Dari transfer data antar device yang lebih kencang, kemudian ada komunikasi antar device yang bisa lebih banyak di waktu yang bersamaan dan segala macam yang udah saya sebutin tadi. Tapi sekali lagi, untuk bisa membangun sistem Wi-Fi 6, butuh modal yang nggak sedikit. Router-nya aja udah mahal. Udah gitu, semua device yang terhubung dengan router ini juga udah harus Wi-Fi 6. Jadi, dengan upgrade ke sistem ini, kamu bisa meng-upgrade produktivitas kamu yang mungkin memang membutuhkan transfer data antar device yang lumayan sering. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video yang lain.